Nah ini Baunya ganggu-ganggu gimana gitu ya ini membawa makanan apa Hai aku Halo Natalia jadi aku sore ini bawa gate bowl jadi gate bowl ini ya semacam homemade rice bowl biasa sih sebenarnya dan aku ada dua varian rasa di sini ada yang ini Cisi barbecue chicken terus yang ini ada chicken sambal matah dari matah ini bener-bener baru banget sih baru awal November enggak enggak baru apa November kemarin doang sih tapi dari November sampai sekarang gimana nih feedback dari konsumen sampai saat ini sih untungnya mereka pada suka sebenarnya kan aku baru mulut ke mulut aja nih karena iya karena aku belum ada apa tadinya mau masukin ke ojek online cuma masih proses sih sebenarnya jadi kalau orang mau order itu masih by pre-order lah gitu hmm dan ini emang Natalia sendiri yang bikin Natalia sendiri iya sendiri masih maksudnya bekerja juga disampingin atau mungkin pure di bisnis ini historinya agak panjang sih enggak apa-apa sampai besok kali enggak jadi sebenarnya aku kan baru lulus kuliah itu tahun 2016 akhir September nah itu sempat kerja juga di kantor tapi baru sebulan itu aku sakit itu back pain jadi mengharuskan emang bed rest gitu selama 8 bulanan terus pengobatan sana sini kan gak ketemu terus akhirnya sembari aku dari keluar kantor itu kan aku memang udah ada jalanin online shop online shop di baju cewek terus sekarang kan udah ketemu dokter yang terapi yang baru yang cocok dan dia bilang kayak kalau trauma untuk kerja kantor gitu ya coba cari aktivitas aja gitu nah terus akhirnya dari situ aku baru inget kayak aku kan suka masak suka masak nah sukanya juga masakan yang Asia-asia yang asin-asin gitu nggak ke baking gitu jadi aku lagi iseng-iseng bikin terus ternyata mamaku bilang coba aja lah jualan siapa tau kan bisa isi aktivitas juga dapat duit juga sekalian gitu berawal dari sakit menghasilkan ini tapi kamu emang ada basic basic apa namanya kuliah kuliner kaat apa gitu enggak Hai belajar sendiri aja memang hobi ya iya emang hobi banget punya nanti suaminya enak banget ya punya hobinya masak istrinya kayak gue masak air biar matang ini mungkin ada-ada varianya hanya dua tadi kan iya untuk sementara sih masih dua mungkin next year bakal bikin apa inovasi baru 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 juga ya gitu ya jadi emang bener-bener masak sendiri gitu dari resep terus dari bantu mama ya resep aku coba-coba sendiri ya kalau bantu packing-packing gitu ya adalah orang rumah gitu tapi masak pure kapal sendiri cool keren loh iya 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 cewek jaman sekarang kan jarang ya mah masak ya kan motong-motong ngiris-ngiris curhat dirinya sendiri eh enggak dong saya mah enggak aku boleh cobain ya boleh coba ini ya yang bestseller yang mana? bestseller bestseller tergantung sih ya soalnya ini kan dua rasa ini yang satu sambal mata lebih ke Asia yang satu lebih ke West gitu jadi tergantung selera sih sebenernya oh gitu kita cuma satu-satu aja biar tau iya benar-benar gimana ini wah sambal matahnya nih sambal matahnya nih wooo itu di dalemnya ada apa aja? itu isinya emang chicken sambal matahnya terus ada telur setengah mateng biasanya sih setengah mateng tapi orang bisa request kalau mau mateng terus ada sayur buncisnya udah sama nasi ini ada buncisnya juga tuh wow terus tumpah nih ntar nih miring 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 tumpah ini aku yang apa nih itu yang cisi barbecue chicken cisi barbecue mau disorot nggak oh iya nih ta wooo ini keju namanya hehehe wow diendul adunya sambal matah kesel tapi ini ininya bikin sendiri kayak gitu? iya semua bikin sendiri oh my God gak ada produk kan ada produk yang udah jadi tuh oh iya enggak 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 saya mau jaga apa ya kualitas sih takutnya kalau misalnya itu terlalu berasa bukan hand homemade lah gitu iya bener-bener gila lo pikiran ya ibu ya ini kamu proses penjualan online kan? mungkin nanya store atau bagaimana? kalau sekarang sih aku pemasaran lewat onlinenya lewat Instagram Instagramnya kalau lo tau? at get bold.id nah itu ya bener ya iya get bold.id iya betul get bold enak buat lo ini sambal matahannya ini enak loh beneran hmm nanya-nya iya bapak nanya dong kamu ikut bazar gitu-gitu gak sih tapi? oh sekarang belum sih belum sempet kepikiran sih cuma mungkin ya tahun depan sekalian aku inovasi rasa baru juga iya bener-bener ditunggu loh ini harus dicicipin soalnya ya hmm enak banget apalagi anget-anget ya kan? bagi cuaca hujan-hujan mager ya kan? mau masak bikin apa online aja bisa langsung ini ada pemesannya haminskian dulu gitu gak sih? untuk saat ini kan karena aku belum setiap hari masak karena kan masih proses untuk masukin ke ojek online juga jadi masih by pre-order biasanya aku minimal sih ada minimal oh ada minimal bisa 5 5 pack pemesanannya paling hamin 3 lah hamin 3 hamin 4 gitu oh gitu kalau harganya sendiri berkisar berapa? harganya murah kok berapa? seribu? yang cisi barbecue chicken itu 31 ribu yang chicken sambal matanya itu 30 ribu wow murah murah loh kurang saus aja sih saus lagi saus lagi seru jangkau sekali iya kan? daripada kayak masak-masak gitu kan? harus pre-order 4 hari atau 3 hari dulu katanya ya kan? iya kan daripada 30 ribu lo belanja sana ke pasar ya kan? malah belum masaknya belum yang ini ya kan? males gitu-gitunya silahkan langsung tapi melayaniin di luar Jabotabek atau mungkin hanya di Jabotabek untuk saat ini? saat ini baru di Jabotabek baru di Jabotabek mungkin nanti next bisa di luar Jabotabek ya? seperti itu wah cukup ini juga next bakal ada rasa apa sih? kita mau tau dong kepo apa ya? yang udah kepikiran apa tuh? baru kepikiran 2 menu yang satu itu ya biasalah yang lagi booming salted egg chicken sama yang satu lagi kayak chicken sambal ijo cuma belum sempet eksperimen juga sih buat itu tapi kamu emang fokus di chicken ya? iya mungkin nanti next bakalan jadi beef ya kan? atau ikon mungkin kalau nasi bebek enak nih Fi bebek? iya Fi iYo iya Sub indo by broth3rmax